Saudara Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kepri segera mengambil tindakan terhadap konflik moda transportasi online dan konvensional di Kota Batam. Menanggapi kisru taksi online dan konvensional di Kota Batam, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Dinas Perhubungan Provinsi Kepri segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah moda transportasi online dan konvensional ini. Menurut Rudi, pemerintah kota Batam tidak punya wewenang lebih untuk mengaturnya. Rudi berharap Pemprov Kepri bisa segera mengatasi permasalahan taksi di Batam secara cepat, sebab jika berlarut akan mengganggu iklim investasi dan pariwisata. Rudi mengatakan, selama ini permasalahan taksi daring dan konvensional di Batam hanya berkutat pada harga. Rudi meminta ada aturan khusus soal harga yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Juga perlu adanya kesepakatan antar dua belah pihak, agar konflik antara keduanya tidak terjadi. Hal yang perlu kita dudukkan, tadi saya sampaikan, jangan kepentingan pribadi telah boleh ditonjolkan sehingga kepentingan umum menjadi masalah. Sekarang apa masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya mencari rejeki. Konfesional mencari rejeki, online juga mencari rejeki. Rejeki yang dicari konfesional mungkin sudah ada rate harga dari pemerintah. Taksi online juga ada rate dari pemerintah, dari provinsi. Tapi ini tidak dilaksanakan 100 persen. Ya kalau boleh kita semua, karena semua kita cari uang di sini, cari rejeki di sini. Kalau tidak ada kompromi antara kita, yang susah kita semua. Kalau ribut terus, kunjung-unjung tak ada datang. Seperti COVID dulu. Semua mengeluh, Pak, tak ada angkat satu redbone. Maka saya minta kepada seluruh taksi komersional dan online ini harus duduk sama ini. Tentu dibawa koordinasi Pak Gubernur. Kenapa? Kalau taksi online saya tidak boleh mengeluarkan SK. Tapi kalau konfesional saya boleh. Kalau saya hanya keluar konfesional, online ini tidak ada, ya jadi masalah juga. Maka kalau boleh dari dia seberhubungan provinsi, melaporkan Pak Gubernur, supaya ada angkat satu kebijakan, sehingga harganya mungkin bisa kita dudukkan sama. Kalau konfesional ini tinggi 100 ribu, maka online juga 100 ribu. Jarak tempuh. Kalau tidak, kita gunakan argo. Kemarin saya ada perantakan kadis perhubungan, kembalikan pakai argo. Argo di setel sesuai dengan nilai daripada hasil kajian dari pesulatan sendiri. Sebelumnya sempat terjadi bentrok antara taksi online dengan taksi konvensional, yang merupakan taksi pangkalan di bandara pada minggu, tanggal 25 Juni 2023 sore hingga malam, di kawasan bandara Hang Nadiem Batam.